Kakak Puji beberkan alasan Puji dan Tarik putus Ternyata ini sebabnya Halo guys, akhir-akhir ini heboh mengenai kandasnya hubungan Puji dan Tarik Halilintar yang diketahui setahun mereka menjalani hubungan asmara dan selalu membuat baper para fan Keduanya selalu terlihat akrab dan kompak serta romantis di berbagai kesempatan Namun kini publik dibuat heboh tentang putusnya hubungan mereka dan publik dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang menjadi penyebab hubungan mereka keduanya kandas Banyak netizen yang beranggapan bahwa hubungan Puji dan Tarik Halilintar terhalang oleh restu keluarga Halilintar Hingga sang kakak dari Puji yaitu Prince Faisal membatah tudingan tersebut Prince akhirnya membuka sedikit petunjuk mengenai penyebab bubarnya hubungan sang adik dengan Tarik Dirinya menjelaskan bahwa diantara Puji dan Tarik mereka memiliki sifat-sifat yang kurang cocok tapi sama-sama baik Dan mereka memang tidak cocok satu sama lain Dan tentang adanya rumor terhalang restu Prince mengatakan bahwa Puji sampai saat ini belum pernah bertemu dengan keluarga Gen Halilintar kecuali Atta Prince mengatakan kandasnya hubungan asmara Puji dan Tarik adalah hal yang wajar apalagi usia mereka masih cukup muda jadi hal tersebut biasa saja terjadi Apabila mereka memang berjodoh pasti akan lanjut lagi karena jodoh tidak ada yang tahu Namun yang menjadi suatu kesyukuran bagi Prince Faisal adalah hingga saat ini diketahui Puji dan Tarik masih berhubungan baik dan mereka berdua masih menjalani silaturahmi yang baik Dengan kandasnya hubungan Puji dan Tarik banyak warganet yang malah menjodoh-jodohkan Puji dengan El Rumi yaitu putra dari Ahmad Dhani dengan Maya Estianti Perjodohan itu terjadi pada saat Puji dan El Rumi sama-sama tampil dalam sebuah acara media kelas 2.0 Beast Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari 2023 yang kebetulan keduanya berada dalam satu tim yang sama Dalam momen tersebut terlihat Puji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali Siapa sangka interaksi yang begitu sederhana itu justru memancing perhatian netizen cukup besar dan hingga akhirnya mereka berdua dijodoh-jodohkan karena diketahui mereka berdua sama-sama jomblo Menurut kalian gimana guys? Jawab di kolom komentar ya Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn